Surat Paulus yang kedua kepada Timotius 2 Timotius pasal 1 Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois Dan di dalam ibumu Eunike Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia Melainkan ikutlah menderita bagi injilnya oleh kekuatan Allah Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus Sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus Yang oleh injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa Untuk injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus Peliharlah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku Termasuk Figelus dan Hermogenes Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Ephesus Engkau lebih mengetahuinya daripadaku Terima kasih telah menonton!